Kisah Ayam dan Anak Singa Pada suatu hari datanglah seekor anak singa yang sedang kelaparan Si ayam yang sedang mencari makan tak sadar bahwa dirinya diincar anak singa itu untuk dijadikan santapannya Ketika sedang lahapnya si ayam menikmati makanannya Tiba-tiba ha 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 makanlah sepuasmu karena sebentar lagi kamu akan aku makan teriak anak singa Ayam kaget dia sedikit gugup karena dia sendirian kali ini Namun dia teringat pesanku Daniel untuk selalu tenang menghadapi sesuatu Apa maumu singa kecil ucap ayam yang aku mau Kamu lucu sekali ayam ya tentu saja aku mau memakan kamu karena aku sangat lapar sekali Kamu ketakutan ya ha 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 kata singa Takut buat apa takut kamu hanya singa kecil yang masih belajar makan ejek ayam Huh kamu ayam kamu telah menghinaku rasakan ini teriak singa Tiba-tiba anak singa itu menerkam ayam Ternyata ayam menghindar singa itu melakukan yang kedua kali Ayam pun tetap bisa menghindar Anak singa itu tampak kesal dan marah Ternyata cuma segitu aja kemampuanmu Hai singa kecil Ucap ayam asal kamu tahu ayam akulah yang paling jago menerkam dibanding anak-anak singa yang lainnya Kata singa di hutan Kata singa Hah paling jago tidak salah aku mendengarnya ejek ayam Kemampuan seperti itu kamu bilang yang paling jago hahaha Sombong sekali kamu singa kecil tambah ayam Ayahku raja hutan aku tak takut pada siapapun kata singa Kamu tidak perlu menyombongkan ayamu pasti ayamu sedih melihat anaknya seperti ini Jawab ayam Anak singa itu sombong sekali Tiba-tiba ayam punya ide untuk memberikan pelajaran anak singa itu Aku akan membuat dia malu dengan sifat sombongnya Gumam ayam Singa kecil itu meraum kemudian berlari ke arah ayam Ia kembali mencoba menerkam ayam Kali ini ayam hanya terdiam tidak langsung menghindar Setelah terkaman singa kecil itu mendekat Ayam langsung terbang ke ranting pohon Singa kecil itu pun kepalanya terbentur pohon besar Hahaha rasakan itu singa kecil ejek ayam Aduh kepalaku sakit sekali tolong ayah tolong aku ayah Terinya singa Dari kejauhan ada seekor singa besar berlari Ternyata itu adalah si raja hutan ayah singa kecil itu Melihat anaknya kesakitan Raja hutan marah Siapa yang berani berbuat ini kepada anakku Teriak raja hutan Anakmu seperti itu karena pebuatannya sendiri Ia ingin memakanku aku hanya menghindar menyelamatkan diri Jelas sang ayam Aku tak terima anakku kesakitan seperti ini Aku akan membalasmu ayam Aku akan memakanmu sekarang juga Ucap raja hutan Ayam sangat ketakutan karena singa besar itu Raja hutan itu cukup lihai Ia bisa memanjat pohon Jika raja hutan itu menyerangnya Ia tidak bisa apa-apa Sementara itu kudanil sedang asik mandi di sungai Ia tak tahu kalau ayam sedang dalam bahaya Tolong 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 aku Teriak ayam Mendengar suara minta tolong kudanil kaget Ia langsung berlari menuju arah suara itu Betapa kagetnya kudanil itu ternyata sahabatnya Sedang dalam bahaya Apa yang terjadi ayam Tanya kudanil Raja hutan ingin memakanku Karena anaknya kesakitan terbentur pohon Sewaktu ingin menerkamku Jawab ayam Kudanil Kudanil Jangan ikut campur urusanku Raja hutan menyela Begitu juga kamu singa Jangan ikut campur urusanku Jawab kudanil Dia anakku Maka sudah sepantasnya aku membela dan melindunginya Ucap raja hutan Ayam juga sahabatku Maka sudah sepatutnya aku melindunginya dari bahaya Ucap kudanil Raja hutan adu mulut dengan kudanil Raja hutan berpikir dua kali Bila harus berhadapan dengan kudanil Selain tubuhnya besar Kulitnya pun sangat keras Ia tak mampu menerkam apalagi mendikit kudanil Aku tidak takut walau kamu raja hutan Selama benar aku akan menghadapimu Tantang kudanil Lebih baik didiklah anakmu Kesombongannya yang membuat dia seperti itu Imbuhnya Akhirnya raja hutan pulang Ia memarahi anaknya Karena telah melakukan perbuatan yang memalukan Sementara ayam lega Ia akhirnya selamat Ayam sangat berterima kasih Sama kudanil Karena telah menyelamatkannya Selesai Sikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah Beranilah karena benar Dan takutlah karena salah Kesombongan merupakan akar dari penyakit Yang suatu saat bisa menghancurkan kita sendiri